Hai semua nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo Mulai dari ikan yang suka menyindir sampai ke Makhluk yang paling mematikan di laut Berikut adalah 5 makhluk laut yang paling mengerikan Setelah pesan-pesan berikut ini Dukung Ewing HD untuk terus membuat video malam Jumat, malam minggu, atau Ewing Vlog Dengan cara membeli official merchandise Ewing HD Caranya kunjungi facebook.com slash Ewing HD Klik bagian shop dan pilih merchandise yang tersedia Setelah itu klik tombol message ini dan tulis pesanan merchandise yang ingin kalian beli Nanti gue sendiri yang bakalan membalas pesanan kalian Dengan membeli macam das Ewing HD Lo udah mendukung gue untuk terus meningkatkan kualitas video Dan juga menyediakan hiburan yang berbeda dan terbaik Yuk buktikan kalau lo adalah Ewing Squad Sejati Jujur aja gue gak bisa berenang Gue paling gak bisa itu kalau diajak liburan ke pantai Karena gue pasti gak bakalan berenang Dan ya gue bakalan jadi bocah yang bermain pasir di pinggir pantai Ngebuat itu tuh, Castle Sands Kalaupun gue main ke pantai ya paling gue main air di BCK antara pantai dan air gitu deh Gak akan nyelam, gak akan renang, gak akan Masuk-masuk dalam air Gue selama ini baca-baca kisah horror Dan beberapa itu ada yang menceritakan tentang Kisah-kisah yang menyeramkan yang ada di laut Nah kali ini juga gue menemukan makhluk-makhluk laut Yang ngebuat lo mutafuck men So buat lo yang sekiranya Hobi bermain di pantai Indonesia Lo sebaiknya berhati-hati Karena ada beberapa makhluk Yang bakalan muncul ini Tinggal di perairan tropis Terutama di Indonesia dan Australia Udah siap? Langsung aja Kelima Sarcastic Fringehead Sarcastic Fringehead dari namanya Kayaknya kekimian banget nih Ada kata-kata sarkastiknya Sarcastic Fringehead ini hidup di lautan pasifik Di utara benua Amerika Pada dasarnya sifat ikan ini sangat makasif Tapi kalau ternyata ada predator atau manusia Yang berusaha untuk mengeluarkan ikan ini Bang! Sarcastic Fringehead akan membuka mulutnya lebar-lebar Dan menakuti berbagai macam predator Walaupun bersifat pasif Sebagai mana hasil penelitian University of Michigan Ikan ini sangatlah temperamental terhadap tamu yang datang ke teritorialnya Ikan ini bakal mendadak agresif terhadap penyusup Yang masuk ke dalam teritorialnya Walaupun penyusup tersebut lebih besar dari dirinya Ikan ini akan membuka mulutnya dan menakuti penyusup Apabila penyusup menghiraukan peringatan ini Sarcastic Fringehead akan menggunakan giginya untuk menyerang Keempat Fengtut Sesuai namanya Fengtut adalah ikan yang mempunyai gigi yang tajam dan tak beraturan Dilihat dari bentuk fisiknya Gue rasa Fengtut ini mirip banget dengan ikan piranha di Amazon Tapi lebih sedikit menyeramkan Fengtut hidup di perairan dan biasanya Bakal bisa ditemui di kedalaman 200 sampai 2000 meter Fengtut bisa ditemukan di perairan di lautan tropis Atau pesisir seperti Indonesia dan Australia Walaupun Fengtut memiliki fisik yang mengerikan Ikan ini tergolong ikan yang sangat kecil Dia hanya bisa tumbuh sampai 16 cm Dengan ukuran kepala dan mulut yang lebih besar dari badannya Ketiga, Viper Peace Sama seperti Fengtut Viper Peace merupakan selebriti dari Deep Sea Yang terkenal dengan sosoknya yang cukup mengerikan Viper Peace gampang dikenali dengan sosoknya yang panjang Pala dan mulutnya yang tajam Juga giginya yang berbentuk seperti taring Saking besar taringnya Mulutnya pun tidak cukup untuk mingkem Selain itu, dia memiliki semacam antena bercahaya Di bagian atas tubuhnya yang berguna Untuk memancing korban santapannya Viper Peace gulong ikan kecil yang dapat tumbuh sampai 30 cm Berwarna silver dan biru Dan hidup di kedalaman 1500 meter Ikan ini ditemukan di perairan tropis Dan sangat jarang ditemukan oleh manusia Kedua, Spider Crab Spider Crab adalah kepiting raksasa yang bisa tumbuh sampai dengan 3,8 meter Dan berat yang mencapai 19 kg Sudah bisa dilihat dari penampilannya bahwa kepiting ini Bisa mengakibatkan damage yang sangat besar bagi berbagai macam makhluk yang mendekatinya Spider Crab ini bisa mencapai umur 100 tahun Dan mampu memakan apapun Hal ini menjadikan Spider Crab sebagai scavenger Atau pembersih di kedalaman 600 meter Hal yang mengerikan lagi adalah Dia tidak mempunyai predator yang sempurna Yang artinya dia hampir berada di puncak rantai makanan di habitat aslinya Capit yang tajam dan juga jangkauannya yang panjang membuat ikan hiu, cumi, kurita Atau predator lainnya menjadi pesaing yang cukup kuat apabila dipertemukan dengan Spider Crab ini Walaupun demikian, Spider Crab masih kalah dengan manusia Di Jepang, hidangan Spider Crab sangatlah dicari dan memiliki nilai yang tinggi Sampai mulai ada pelindungan untuk tidak memburu Spider Crab Pertama, Blue Ring Octopus Mungkin lo merasa aneh Kok yang ada di nomor 1 adalah cumi-cumi kecil begini? Kenapa nggak giant squid atau kraken aja sekalian? Nah, penampilan bisa membohongi prestasi Blue Ring Octopus dengan racunnya dapat membunuh 26 pria dewasa Dan sampai saat ini belum ditemukan obat penawarnya Hal ini menjadikan Blue Ring Octopus menjadi hewan yang paling mematikan di laut sampai saat ini Cumi-cumi ini sering sekali hidup di perairan tropis seperti Indonesia dan Australia Yang habitatnya juga pesisir pantai Banyak sekali para wisatawan yang sedang menikmati ombak pantai, menyelam, atau berenang di laut Tidak sengaja tergigit atau terharik perhatiannya sehingga mengambil cumi-cumi ini dan akhirnya tergigit Beberapa gigitan bahwa tidak terlalu terasa sehingga orang yang digigit juga merasa baik-baik saja Dari sini muncullah sebuah hipotesis bahwa mungkin cumi-cumi ini tidak perlu menggigit untuk meracuni manusia Racun dari Blue Ring Octopus membutuhkan waktu 5-10 menit untuk bereaksi tergantung dari banyak dosis dan juga besarnya tubuh korban Singkat cerita, racun dari Blue Ring Octopus ini membuat korban mati secara perlahan Mulai dari kesusahan nafas, brain death, dan akhirnya tubuh lo benar-benar meninggal Yang paling buruk dari Blue Ring Octopus belum ditemukan vaksin atau obat penawar dari racun Blue Ring Octopus Terima kasih telah berikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo Jadi gimana nih, apa ya, walaupun gue gak bisa berenang, salah satu makanan favorit gue adalah seafood Bayangin kalau tadi tuh kalau spider crab itu tuh yang gede banget itu dijadikan bahan makanan Wow, itu bakalan gimana ya, bakalan gede banget Di satu sisi, daging kepiting tuh enak, tapi di satu sisi juga itu kepitingnya tuh kayak-kayak berduri dan sangat abis Nah, tugas lo adalah kira-kira menulis di kolom komentar mengenai pendapat lo Apakah Long Ness dan Megalodon itu masih ada, masih hidup di perairan di dunia ini atau enggak Berupa alasannya juga, berupa pendapat lo juga, pokoknya tulis di kolom komentar Kasih gue cepul ke atas kolom yukai video ini dan kasih gue cepul ke bawah Kalau lo menganggap video ini membosankan Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Ewing HD untuk berbagai macam update video-video menarik Mulai dari malam Jumat, malam Minggu, atau Ewing Vlog Update-nya langsung dari smartphone lo dan ini gratis, tis-tis Makanya langsung aja tekan tombol subscribe di bawah ini Dan juga follow berbagai macam social media gue lainnya Entah itu di Instagram, Facebook, atau Twitter Semua informasi lebih lanjut, entah itu link atau hal-hal lainnya ada di deskripsi di bawah Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya Good day Kebali nih Ketemu Blue Ring Octopus Damn Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!